Intro Oke hi guys disini tadi Jadi di video kali ini saya akan unboxing lagi Sebenernya juga terlalu cepat unboxingnya Baru beberapa hari kemarin Kemarin lusa itu unboxing dan sekarang videonya udah tayang Bisa teman-teman lihat di sebelah mana Sini siap disini Kayaknya sini sih Disini di link sebelah sini ada video unboxing saya Tentang unboxing GoPro Hero 8 Black yang basic dan versi Indonesia Dan video kali ini saya akan unboxing salah satu aksesoris yang wajib kalian punya Ketika kalian punya GoPro Hero 8 Black yang baru Dan aksesoris apakah itu Ya ini lagi aksesorisnya Ya mungkin dari bentuknya aja teman-teman udah patut tau ini aksesoris macamnya seperti apa Tapi ini berbeda dari aksesoris yang dijual di online-online shop itu Karena ya ada beberapa jenis yang seperti ini Dan juga ada yang berbeda dari ini Dan fungsinya pun kalau menurut saya lebih komplit yang ini Karena setelah aksesoris ini akan ada aksesoris tambahan lagi yang bisa langsung saya beli gitu Jadi ini barangnya bener-bener baru banget Bener-bener baru dateng ini tadi jam 11 dateng Kemudian ada waktu istirahat sholat Kemudian saya buatkan video unboxingnya Supaya nanti teman-teman yang punya GoPro atau mungkin yang nanti yang kepengen beli GoPro Biar siap-siap juga aksesoris yang satu ini Biar experience nge-vlognya itu lebih Langsung saja kita unboxing Kita eksekusi Inilah dia barangnya Jadi langsung saja kita eksekusi Kita buka ya Barangnya Dan sudah saya siapin si My Super Hero Saya ngasih nama action cam saya My Super Hero Belum saya coba sih Entah kapan nanti mungkin ke Nyoba kali ya Nyobain fitur-fitur yang ada Jadi ini part yang Ya menurut saya paling murah Di antara part-part lain yang wajib yang dibeli Yang wajib harus dibeli Buat temenin si GoPro nge-vlog Ini paling murah Harganya Berapa ya Nggak sampai 150 ribu Nah ini boxnya udah kelihatan Wow Kelihatan nggak Ulan Z Wih GoPro Eik Vlog Apa tuh Vlog apa tuh Nggak kelihatan tuh Ini ada dia apa kayak itu Satu Tiga Dua Satu Ya inilah dia guys Ulan Z GoPro Vlogcast Jadi ini adalah salah satu Salah satu bagian dari ultimate setup Yang direkomendasikan oleh youtuber-youtuber di Youtube Buat dibeli Karena ada beberapa bagian yang memang diputuhkan Yang pertama itu ini Ya nanti kita lihat aja bentuknya Di kotaknya Memang tulisannya GoPro 8 Vlogcast Jadi memang ini khusus untuk GoPro 8 Ya mungkin seperti itu sih Tapi ini ada tulisannya G8 sampai 9 Apa mungkin ini bisa digunakan untuk GoPro 8 Sampai juga GoPro 9 Saya nggak tahu Tapi disini tulisannya GoPro 8 Ya dibuat di China Let's open it Bahannya apa ya Bahannya Ya semoga aja sih bahannya metal Ya metal sih kayaknya Wow Kita dapet ini unitnya Kemudian apa ini Vlogmaster plan Giveway Giveway apaan Dan kita dapet stiker Wah ada stikernya guys Wah 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 Jadi isinya kotaknya kosong Nggak ada lagi Ini ada stiker Ulan Z Uring Ulan Z sama Uring Oke 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 mantap Sampahnya kita bersihkan dulu Jadi inilah dia Wow Ini plastik sih Bukan metal kayak di Apa namanya Kalau di Xiaomi Action Cam itu Dia metal Emang berat banget soalnya Dan kalau ini bukan metal Plastik Ini tutup lensanya Nah ini Yang membedakan Oh Jatuh Eh jatuh Sorry abis jatuh ininya Ini apa ya namanya Pasang sini Jadi Ini dia yang membedakan Dari casing-casing GoPro yang lain Adanya ini Karena ini Bermanfaat sekali Untuk nanti ditempati oleh Adapter 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 Mic eksternalnya Kemudian ini ada Kalau kita copot Bisa digunakan Untuk Kalau mungkin pakai microphone Yang tipe shooter itu Bisa Dan juga bisa digunakan LED flash Bisa digunakan Nanti memang setup Lock Banget dah Dan ini bukannya gimana Dan Push Oh bukannya itu didorong guys Push Kemudian gini Langsung dicoba aja ya Mungkin ya Bukannya gimana Oh gini Oh gitu Langsung dicoba aja Ini plastik ini Ya ini dia Gokronnya Oh jadi ini ada Itunya guys Wah keren sih Disini ada Sponsenya Buat nahan Guncangan mungkin Biar gak Terlalu Terlalu apa ya Ngepress banget Bentar 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 ya guys Sorry guys Sempat ngecek Ngecek sebentar Kenapa kok Bisa seret banget Dan ternyata Ini penyebabnya Kita harus Disini kan ada Tombol nih Kita harus tekan Tekan kali ya Bukan tekan sih Kita harus lepas ini dulu Nah Karena disini ada Sponsenya Buat ngikat Biar si GoPro ini Tetap Kenceng Kita pasang Oke Pas sih Pas banget ya Oh gitu Jadi gak bisa guys Ini harus disopot Ini Bentar ya Ya Setelah Sekian lama Nyobain Setelah sekian lama Eksperimen Ternyata baru tau Ini kenapa Tadi gak bisa Gak bisa Ketutup Karena Ini harus dilepas Ini pintu Buat baterainya harus dilepas Karena memang gak muat Dan kalau dilepas Hasilnya Ya bisa nutup Gini Jadi ini bisa Buat replacement juga Jadi gak usah Pake pintu bawaan Pake ini aja cukup Dan ini gini Harusnya sih Ini ada lensa penutupnya Tapi gak dikasih Kemudian kita Lanjut Masang ini Eks Jatuh terus ya Lanjutkan Masang Gimana tadi ya Seperti ini Kurang nakan Ya jadi Seperti ini Penampakannya Si GoPro Hero 8 Kalau Pake casing Dan ini Kurang secure sih Kalau menurut saya Kalau misalkan Pake Karena GoPro Hero 8 Ini udah Water resistant ya Tapi agak Kurang secure Atau insecure Karena disini Masih Ada celah Buat air masuk Kalau kita pake Ini yang asli Yang bawaan dari Pabriknya Emang Solid banget sih Kayaknya gak bakal Masuk air Tapi ini masih ada celah Tapi it's oke Saya juga gak bakal Extreme-extreme banget Pakenya di Hupas hujan-hujaran Ya kan Bagus sih Tinggal Beli adaptor Ini sudah Ada Kemudian Pake tripod Untung saya punya Bentar Saya ambil Ya ini dia barengnya Ini bukan tripod Bawaan dari Hero sih Ini punyanya Si Xiaomi Beli dulu Dan lihat Udah Ya udah hampir putus Semua sih Ya gini Tinggal masukin Setup vlog Kita siap digunakan Segera mungkin Saya coba Oke sip Ini juga dapet Ini tadi Dapet penutup lensa Jadi mungkin gini ya Nah Biar lebih secure lagi Kalau ditaruh Di dalam tas Biar gak gampang Ngegores-kegores Dan ini juga Cukup tebel Cukup jauh banget Gak terlalu mepet Dari layar Sehingga kalau Ditaruh di tas Itu menghindari Gesekan-gesekan Dan ini sih Juga gak bakal Kena gesekan Bagian LCD-nya LCD informasi Mantap sih Keren Lalu segera saya coba Buat nyobain fitur-fiturnya Sang lagi aja ini Karena Masih belum beli Mikrofonnya Oke Sip Oke Mungkin gitu dulu aja videonya Dan udah selesai kok Jadi ini dia unitnya Si GoPro Hero 8 Black Edition Dengan tambahan aksesoris Berupa Case Hands-onnya Review singkatnya sih Bahannya dari plastik Bukan dari aluminium Kayak punyanya Si Xiaomi Tapi It's okay Ini sangat secure sekali Harusnya sih gak bakal pecah Kalau misalkan dijatuhin Keren sih Wow Oke nanti sore mungkin Saya akan coba ya Nyobain fitur-fiturnya Wow Inilah dia Penampakannya Tunggu video Nyobain action cam ini Beberapa hari ke depan Mungkin ya Sekitar 3 Atau Sampai 5 hari ke depan Bakal sudah tayang videonya Bakal nyobain banyak sih Stabilisasinya Yang paling penting Yang akan saya coba Disini Dandi Ciao Sub indo by broth3rmax